Sementara itu dalam survei Pol Tracking Indonesia bulan April, elektabilitas Ketua Umum Partai Girindra Prabowo Subianto mengungguli dua bakal capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, survei elektabilitas yang baru saja dirilis oleh Pol Tracking Indonesia. Ini adalah survei elektabilitas calon presiden, simulasi surat-suara tiga nama. Prabowo Subianto unggul 33,0% di Susul Ganjar Pranowo, tipis jaraknya, 31,1%. Dan kemudian yang ketiga adalah Anis Baswedan, 22,4%. Kalau kita lihat yang menjawab tidak tahu, 13,5%. Dan kami ingat kembali bahwa survei ini dilakukan di periode tanggal 9 sampai 15 April 2023. Itu dia survei elektabilitas capres. Sementara kita akan lihat bagaimana survei elektabilitas calon wakil presiden. Tertinggi, ini menarik dan menunjukkan, ada nama Erik Thohir di 17,1%, di Susul Sandiaga Uno 15,5%, dan Rituan Kamil 13,5%. Erik dan Sandi unggul tinggi, karena kita lihat keduanya memang perform ya, dalam pekerjaan dan pemberitaan belakang mereka selalu menghiasi, dan termasuk ada Mahfud MD dan AHY. Kalau kita lihat ada Erik, kemudian ada Sandi, ada Mahfud, ada tiga nama di sini yang setidaknya masuk dalam survei calon wakil presiden yang merupakan anggota kabinet dari Jokowi Ma'ruf Amin periode ini. Dan selanjutnya kita akan lihat survei elektabilitas apabila kemudian simulasi dilakukan. Setidaknya ada empat simulasi yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, dan kita lihat ada pasangan Prabu Erik yang tertinggi dengan 30,3%. Kemudian juga ada pasangan Ganjar Uno, Ganjar Pranus Sandiaga Uno 28,4%, di Susul Anis AHY 21,9%. Sisanya 19,4% tidak menjawab. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi kedua, simulasi pasangan presiden dan wakil presiden jika Ganjar dan Erik dipasangkan. Mereka lah tertinggi, ada 30,4% di sana. Kemudian ada Prabu, Muhammad Iskandar di 30,2% dan Anis AHY 20,3%. Dan kalau kita lihat di sini, nampaknya faktor cawapres menjadi penentu bisa saja dalam simulasi pasangan presiden dan calon wakil presiden yang digelar di periode 9 hingga 15 April 2023. Dan pemirsa, survei pole tracking memprediksi Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh tiga pasangan capres dan cawapres. Seperti apa peta koalisi dan elektabilitasnya kita sudah bergabung bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia. Assalamualaikum, Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Abraham. Oke, Mas Hanta kalau kita lihat dari rentang survei ini dilakukan, artinya survei ini diambil sebelum riuh rendah pencapresan Genjar Pranowo ya? Betul, rentang waktunya setelah riuh ramainya juga isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20, sepak bola ya. Tapi sebelum tangan 21 ketika Genjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan. Nah, ini menarik. Karena yang tertinggi dalam survei tersebut adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang kita tahu juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Disusul tipis jaraknya ya dengan Genjar Pranowo ya. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami untuk polling ataupun survei dari capres ini sendiri, apa faktor yang membuat nama Prabowo menjadi unggul? Ya, untuk calon presiden ada dua simpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Pertama, mengkonfirmasi dari survei-survei sebelumnya bahwa sulit muncul di luar tiga nama ini menjadi capres kuat atau berpotensi kuat. Oke. Jadi yang melampaui tiga orang ini yang di atas 5% sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, margin atau jarak elektabilisasi antara tiga ini pluktuatif. Sangat tipis bahkan antara Prabowo dan Ganjar. Kita tahu ketika Anies pernah dideklarasikan, dia pernah menyalip Pak Prabowo. Kemudian sekarang Prabowo cenderung menyalip posisi Ganjar, meskipun jaraknya sangat tipis, masih dantang baju dan error. Ganjar pernah nomor satu. Jadi, poin yang kedua adalah dinamika elektoral ketika capres ini cukup kompetitif. Karena itu, karena kompetitifnya posisi capres, maka variabel cawapres menjadi determinan dan bisa dikatakan menentukan, seperti yang Abraham sampaikan tadi. Nah, ini juga menarik. Ketika survei tertinggi untuk calon wakil presiden adalah nama Erick Thohir di sana, saya juga mencatat ada nama Sandiagone yang menyusul ya. Ada dua menteri, bahkan sebetulnya tiga, ada Menkopol Hukam juga di sana termasuk. Tapi yang tertinggi itu adalah Pak Erick dan juga Pak Sandi. Dua-duanya menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ini bisa demikian bagaimana hasil surveinya? Dan ini kalau Abraham masih ingat, kebetulan juga sama dengan urutan yang disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ketika teman-teman media bertanya, siapa bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan disebut satu, Erick Thohir. Kedua, Sandiaga Uno. Ketiga, Pak Hud. Kedua, Ridwan Kamil. Tunggu dulu, Mas Anta. Anda menangkap ada preferensi Pak Jokowi dari urutan jawaban yang disampaikan? Ya, bukan. Mungkin kebetulan, tapi paling tidak Pak Jokowi tampaknya juga membaca perkembangan survei-survei yang berkembang belakang ini, maksud saya. Satu itu. Oke. Nah, dari nama-nama yang muncul, betul tadi Abraham katakan. Kalau cawapres ada tiga, maka cawapres relatif lebih dinamis lagi. Ada sepuluh yang kami bikin simulasi, tapi dari sepuluh itu yang mencapai double digit, ada tiga orang. Yaitu satu, Erick Thohir. Dua, Sandiaga Uno. Dan ketiga, ada Duan Kamil. Tentu ada nama yang lainnya lagi. Yang di bawah 10%. Tapi tiga ini yang menarik untuk dibahas ya. Kalau Sandiaga Uno masuk tiga besar, menurut saya tidak mengejutkan juga. Karena Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden. Sudah pernah running, pernah bertarung di 2019 yang lalu. Kedua, Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur. Nah, harusnya tidak mengejutkan. Dan mestinya perolehan yang lebih besar dari ini. Yang kedua adalah Ridwan Kamil. Maksudnya tren Ridwan Kamil agak turun memang setelah beliau masuk Golkar. Nah, yang ketiga juga menarik adalah Pak Erick Thohir. Sama-sama menteri dengan Sandiaga Uno. Dua orang ini. Saya kira akan menjadi cawapres Prima Dona ya. Menjadi parabel penting. Terutama kita lihat Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Satu juga Menteri Ekonomi Kreatif. Pariwisata ya, Sandiaga Uno. Nah, ini akan menjadi parabel penting yang akan dipertimbangkan oleh force-force koalisi Abraham. Paling tidak, kalau saya bicara cawapres, yang paling penting dari seorang cawapres itu kan karena penting, satu, parabel elektabilitasnya. Yang kedua, akseptabilitas. Ekseptabilitas apa? Akseptabilitas tingkat penerimaannya oleh partai-partai koalisi. Oleh para kingmaker seperti Pak Jokowi kalau menjadi bagian penting dari koalisi itu. Dan yang ketiga adalah potensi bawa isi tas. Atau logistik itu juga penting. Oke. Ini pertanyaan saya terakhir ke Mas Hanta. Kalau kita lihat simulasi yang dilakukan dalam hal ini pasangan capres-cawapres yang unggul tetap baik itu Prabowo maupun Ganjar ya. Artinya Anies Haya apakah kemudian memang sudah mutlak, tidak punya peluang. Dalam artian saya tidak mau mendahului hasil dari program suara kelak. Tapi dari apa yang Anda sampaikan, nomor satu dan nomor dua tetap Prabowo maupun Ganjar. Pilpres masih berlangsung lebih kurang 9 sampai 10 bulan ke depan. Dinamis. Saya kira tidak terlalu guru-guru juga mengatakan Anies Haya tidak lolos. Kita tidak tahu ada perkembangan dinamika politik ke depan. Bisa jadi tren mereka menjadi naik begitu. Jadi kalau potretnya hari ini di April tanggal 9 sampai 15 yang kita rekam, memang kalau tiga pasangan ini ya terbelangsung dua putaran. Dan pasangan Ganjar dan Ganjar dan Prabowo yang berpotensi masuk putaran kedua. Kira-kira gitu. Tapi peta hari ini. Nah dari nama simulasi yang kami buat memang Prabowo kita pasangkan bergantian. Ganjar dengan siapa? Anies dengan siapa? Kalau Ganjar kita coba dengan Erik, dengan Sandi dan dengan Ridwan Kamil. Mereka punya partai masing-masing dibawah. Erik dengan PAN-nya, Sandi dengan P3-nya. Kemudian Ridwan Kamil dengan Golkar-nya yang berpotensi bersama PDP. Prabowo juga begitu. Ada kemungkinan Golkar bergabung. Maka ada relangga kita bikin simulasi bersama Prabowo. Erik Tonghir karena PAN-nya. Kemudian juga Cak Imin dengan PKB-nya. Begitu juga Anies. Anies mungkin dengan AHY, dengan Demokrat bersama. Ada nama Kelutanjung dan juga kita buat di sana ada nama Kofiba. Jadi simulasi yang kita buat memang unggulnya. Karena Prabowo lagi unggul tipis dengan Ganjar. Kemudian ada Erik juga paling tinggi di elektabilitas Cawapres. Maka kalau digabungkan mereka unggul. Ketika Prabowo dan Erik itu unggul agak sedikit aja jarak. Tapi ketika Ganjar dengan Erik, itu juga masih unggul. Tapi sangat tipis sekali di margin error selisihnya. Apakah ini bisa diartikan penentunya adalah kemana dukungan Jokowi akan berlabuh? Begitu ya singkatnya ya? Salah satunya itu, parabel Cawapres dan dukungan penuh Jokowi. Karena itu baik Prabowo maupun Ganjar yang harus disasar adalah potensi pemilih Jokowi. Karena pemilih Jokowi tingkat kepuasannya kami rilis tadi juga 74 persen. Sementara elektabilitas Ganjar baru separohnya. Artinya banyak yang pendukung Jokowi belum memilih Ganjar. Prabowo juga begitu. Dianggap dekat dengan Jokowi harus menyasar pemilih Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi dan faktor Cawapres juga penting menurut saya. Selain isu dan strategi yang akan dinamis berkembang. Singkat, padat, dan jelas. Namun berbobot. Sekali lagi, terima kasih atas waktu Anda. Dr. Hantayu dan sahabat saya, Direktur Esekutif Full Tracking Indonesia, sudah menyampaikan pandangannya. Terima kasih telah menonton!